Klik tombol subscribe, like, komen, dan share Oke guys, inilah kebun Komsby Komunitas Muda Seniman Bonsai Indonesia Bersama Afif Bonsai Ad pada hari ini Mau memotong sebagian perantingan Jenis legundi yang akan dilakukan proses okulasi Sancang dan wahong Oke guys, kita saksikan bersama ya Ini jenis legundi semua Dan di utara disana jenis serut, santigi, dan wahong Saya Afif Bonsai Ad melakukan pemotongan masal Untuk proses okulasi Ya, ini jenis legundi Oke, kita saksikan bersama Saya mau melakukan pemotongan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Satu pohon sudah selesai Saya potong Masal tadi Sekarang adalah proses okulasi Atau proses penimpilan Perantingan Sancang Ataupun wahong terhadap Pohon legundi ini Proses okulasi ini Akan dilakukan oleh Seorang ahli Setek Ahli nyangkok Dan ahli okulasi Karena ini juga Bapak ini salah satu Pemain bonsai lawas Dan beliau mempunyai Kemampuan dalam merangkai Batu Sehingga bonsai-bonsainya banyak Yang berada di atas batu Yang disebut dengan bonsai on the rock Okulasi ini Terima kasih telah menonton Pertama kali dilakukan oleh kita Terhadap jenis legundi ini Dan ini bagian dari penemuan baru Yang dilakukan pada hari ini Satu minggu sebelumnya Saya sudah melakukan eksperimen Okulasi Atau penimpilan Perantingan Sancang terhadap legundi Ternyata berhasil Sehingga saya Lanjutkan pada Pohon legundi Yang ada di kebun Bonsai Komsbi Komunitas Muda Seniman Bonsai Indonesia Dan cukup Rami di Komunitas Bonsai Nasional Terkait dengan penemuan baru Yang dilakukan oleh Saya dan Ahli Stek Ahli Cangkok Dan ahli Okulasi Yang saat ini Sedang melakukan proses Okulasi ini Karena Di okulasikan Atau ditempelkan Kepada jenis Legundi Dan ini Salah satu Penemuan baru Ada beberapa alasan Yang ingin saya sampaikan Sebenarnya Mengapa harus Di okulasikan Ke jenis Legundi Alasan pertama Yang ingin saya sampaikan Karena saya juga Lama Menggeluti Jenis Legundi ini Pertama Saya akui Karakter Jenis pohon Legundi ini Agak-agak Sama persis Dengan Santigi Sama-sama Sama-sama Memiliki tekstur Yang sangat luar biasa Sama-sama Memiliki Kulit macan Yang begitu Wow Dan Sama-sama Ekstrim Ya Karena memang Habitatnya Memang Sama-sama Ekstrim Tetapi Lebih ekstrim Santigi Ada beberapa alasan Yang pertama Mengapa saya melakukan Okulasi Karena legundi ini Daunnya sangat Relatif tipis Sangat tipis Sehingga Tidak kuat Saya menilainya Tidak kuat Jika harus bertahan Lama Cepat Rontok Ya Kalau teman-teman itu Mengatakan Bahwa Legundi itu Rantingnya Berpotensi Kering Kalau ngomong Tentang kering Santigi pun Juga pernah Kering Kemudian Beringin pun Juga pernah Mengalami Kekeringan Ranting Bahkan Sancang Bahkan Wahung Semua jenis Pohon Juga mengalami Kekeringan Terhadap Ranting Karena disebabkan Oleh beberapa Faktor Tetapi Kalau ngomong Tentang Alasan Dimana Okulasi Ini Karena Daunnya tipis Itu sangat Benar Sekali Kita coba Lihat Wahung itu Maaf Legundi itu Memiliki daun Yang sangat Tipis Sehingga Saya menyimpulkan Sangat tidak Kuat Jika Dipertahankan Kalau Mau bertahan Di Legundi Dengan Daun Yang tipis Mungkin Dan Mau menunggu Bertahan Lama Misalnya Mungkin Bisa Mensiasati Di media Artinya Jika daun Itu Sudah Sudah Banyak Sudah Agak Rimbun Dan Mengecil Itu Bisa Mensiasati Di Media Artinya Medianya Jangan Dikasih Media Yang Yang Cepat Subur Karena Kalau Legundi Ini Dikasih Media Yang Sangat Subur Maka Pertumbuhannya Pun Juga Subur Jadi Bagaimana Cara Untuk Mempertahankan Daun Yang Relatif Tipis Dan Kecil Itu Bertahan Ya Harus Mensiasati Media Tetapi Kalau Saya Sudah Berkali-kali Mencoba Tetap Tidak Begitu Efektif Sehingga Saya Melakukan Okulasi Mencoba